Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi terus memeriksa secara intensif para saksi dan juga tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua tersangka kasus suap impor daging sapi, yaitu anggota DPR yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak dan Direktur PT Indoguna Utama Juart FND. Lutfi Hasan Ishak dan Juart FND tiba di gedung KPK tadi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Lutfi diperiksa sebagai saksi untuk Juart, sementara Juart diperiksa sebagai saksi untuk Lutfi Hasan Ishak. Dan tadi sesaat sebelum memasuki gedung KPK, Lutfi Hasan Ishak sempat memberikan pernyataan bahwasannya dirinya resmi mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKS sejak hari ini. Lutfi mengatakan alasan dirinya mundur sebagai anggota Dewan adalah agar masa pendukungnya di daerah pemilihan Jawa Timur V tetap mendapatkan perhatian. Dan sesuai mekanisme yang ada, posisi Lutfi Hasan Ishak sebagai anggota Komisi 1 DPR akan digantikan oleh calak asal PKS yang memiliki suara terbanyak kedua setelah Lutfi dari dapil yang sama. Dan sebelumnya, pada hari Kamis pekan lalu, Lutfi Hasan Ishak juga resmi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera setelah resmi ditapkan sebagai tersangka dalam kasus uap impor daging sapi. Dan saat ini Lutfi Hasan Ishak ditahan di rumah tahanan militer Guntur, Jakarta Timur. Dan selain Lutfi, hari ini KPK juga memeriksa sejumlah saksi diantaranya yaitu General Manager PT Indoguna Utama bernama Petrus dan tiga pegawai PT Indoguna Utama bernama Fani, Haji dan juga Puji Rahayu. Dan selain kasus impor daging sapi, hari ini KPK juga menggelar pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM roda 2 dan roda 4 di Korlantas, Mabes, Polri. Hari ini KPK memeriksa AKB PT Dirus Mawan dan juga Kompol Legimo sebagai saksi untuk tersangka irjen polisi Joko Susilo terkait kasus korupsi simulator SIM.